Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Malam hari ini kita akan melakukan bahas lagi ya Soal-soal yang ada pemantapan untuk menghadapi retaker nanti UPE nanti Dan mudah-mudahan kita diberikan Diberikan apa kata Pak Ilmi? Bejo Ada di kita nantinya supaya lulus semua Amin 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 ya Ruta Sebelum melanjutkan Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Silahkan Bu Dewi untuk memulainya Ya terima kasih Bu Susi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Selamat malam Saya akan melanjutkan soal kepribadian yang semalam sempat tertunda Putus nomor satu kemarin baru buka Jadi tadi siang sudah saya masukkan ke Jifom Jadi Bapak Ibu sudah sebagian mengerjakan Di situ ada soal 20 ya Bapak Ibu ya Ya ada soal 20 Kemudian tiap poin soal itu Rata-rata saya lihat di Jifom Bapak Ibu Ada yang 70, 80 Sudah bagus sih sebenarnya lebih dari separuh yang sudah Sesuai dengan opsi yang dimau oleh si pembuat soal gitu kan Baik kita bahas bersama ya Bapak Ibu ya Mungkin nantinya Bapak Ibu yang masih ragu bisa ada gambaran Mungkin nanti informasi saling sharing dari teman-teman mungkin Jadi kita membahas bersama soal Jifom yang takut Baik nomor satu saya awali Ini soal kepribadian ya Bapak Ibu ya Seorang peserta di DO ya sebelum kita membahas Bapak Ibu jika akan mengerjakan soal kepribadian Tolong mengesampingkan perasaan ya Bu Sisi ya Mengesampingkan perasaan Biasanya itu yang menjebak kita Kemudian mengesampingkan perasaan dan juga gak boleh egois Itu kalau mau bahas soal kepribadian Lalu ini lagi Bu saya pengalaman saya gak gitu gitu kan Ternyata ini bukan pengalaman individu bukan Tapi ini rata-rata ya kan Diambil sebagian besar secara utuh Kasusnya seperti itu gitu Makanya Bapak Ibu ini agak-agak mudah Tapi ya agak sulit juga gitu soal kepribadian ya Sepertinya Disuluh agak dibesari sedikit Bu Sebentar Sepertinya ini Bu Dewi Untuk soal kepribadian ini bukan mengacu kepada kepribadian kita Tapi apa yang diminta pemerintah ya Ya yang diminta pemerintah sebagai guru profesional Itu harus mendahulukan kepentingan umum Itu kan mendahulukan siswanya Mendahulukan tanggung jawab Tapi memperhatikan istilahnya perasaan kita nomor dua gitu kan Kasarannya seperti itu Sama seperti tadi malam yang kita diberi tugas tambahan Kita harus gimana ya Jalan terbaik ternyata harus dikerjakan keduanya Bukan mengesampingkan salah satu Atau mengutamakan salah satu juga gitu Kita mulai ya Saya awali nomor satu Biar saya bacakan dulu nomor satu Seorang peserta didik Memiliki prestasi yang unggul di kelasnya Selama dua tahun Bersekolah dia selalu berada pada peringkat kelas Pada peringkat kelas satu Dan sekali berada di peringkat dua Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah Nah ini si guru memiliki siswa Peringkat satu Selalu berada di peringkat satu katanya Lalu sekali berada di peringkat dua Nah apa Pandangan saya Pandangan kita terhadap si kata didik tersebut Yang A Peserta didik berprestasi tinggi Di sebelumnya Sama keluarga Sehingga dia dapat rajin belajar Yang B Peserta didik yang sudah berprestasi tinggi Sudah mampu mandiri dalam belajar Dan mengembangkan motivasi dari dalam diri Sehingga tidak terlalu memerlukan perhatian Yang C Motivasi dari dalam diri siswa Yang berprestasi tinggi Semuanya sudah terbentuk sejak masa kecil Sehingga guru tidak perlu repot Katanya gitu Yang D Semua peserta didik dengan prestasi tinggi Maupun rendah Sama-sama memiliki kebutuhan Untuk memelihara motivasi belajar mereka Tapi bentuk dan strateginya berbeda Yang E Peserta didik tersebut Yang paling penting diberi penghargaan Atau reward Sehingga motivasi belajarnya terpelihara Prestasinya stabil Nah kira-kira gimana Menanggapi siswa yang berprestasi Bapak Ibu Oke Ibu Mana Ibu Ibu Ella Suhaila Yang mana Ibu Menurut Ibu yang mana Kenapa kita tidak pilih A Disfaktor Belum tentu Belum tentu Ya karena faktor lingkungan Kemudian ada juga faktor apa Faktor pengetahuan Faktor keturunan Genetik Genetik Ya Komplit ya Bapak Ibu Tapi disini yang A Disebutkan bahwa Hanya faktor lingkungan saja Gitu Kemudian yang B Kenapa kita tidak pilih Tidak terlalu Tidak memerlukan perhatian Nah ini guru mengentengkan Katanya tidak perlu perhatian lagi Gitu kan Harusnya Entah apapun keadaannya Mereka masih perlu ya Perhatian guru Kemudian yang C Kenapa kita tidak pilih Guru tidak terlalu lepot Melihara motivasi Sama ya Ibu ya Sama dengan B Kemudian yang E Kenapa kita tidak pilih E Dia hanya mementingkan apa Lewat Rewardnya Nah ini katanya Memang rewording itu penting ya Tapi disini Pernyataannya Kenapa tidak sesuai Karena dia menyatakan Paling penting Artinya tidak ada Satupun hal lain Selain penghargaan Padahal kan banyak hal lain ya Untuk menghargai Untuk mengapresiasi Si peserta didi ini Jadi yang E Kurang tepat Halo Kenapa ini Tidak ada minum Masih ada minum Kamu makan kan Mama ngelamin Dede ya Tolong dimatikan dulu mana mana saya klik gak bisa sudah nomor dua silahkan Ibu Sugeng Rahayu silahkan Ibu Sugeng Rahayu untuk membaca seorang peserta didik tidak mau masuk kelas matematika karena dia merasa telah dihina oleh guru matematika mengetahui hal tersebut sebagai rekan sejawat maka hal yang perlu Anda lakukan adalah A. Membiarkan peristiwa tersebut berlangsung karena kesibukan maka tidak memiliki waktu untuk melakukan tindakan apapun B. Membiarkan peristiwa tersebut karena merasa tidak memiliki kewenangan dan tidak diminta guru yang bersangkutan untuk mendorong peserta didik tersebut masuk kelas C. Memberitahu kepada peserta didik yang tidak mau masuk kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak untuk menghina dan karenanya jangan terlalu sensitif D. Mengajak dialog dengan peserta didik yang tidak mau masuk kelas untuk tidak terlalu sensitif atau perasa karena belum tentu yang dilakukan guru untuk menghina dia E. Menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah kemudian dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya dapat saling memahami yang mana Bapak Ibu E. Menggali informasi E. Mengajak E. Mengajak ini kan peserta didik punya kasus sama teman kita kita kan teman guru matematika ya bukan kita yang bermasalah bukan kita Kemudian si peserta didik ini keluar Gak mau masuk maksudnya Masuk kelas gak mau Akhirnya kita mengetahui Langkah pertama Ini bukan masalah apa Sebenarnya kalau soal kepribadian kan Beberapa itu benar Tapi kita harus tahu yang mana Langkah pertamanya Mengajak dialog Itu mana yang lebih dulu Mengajak dialog Atau memberitahu 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 Kemudian mengajak dialog Ibu mengajak dialog Itu kan lebih lama Setelah itu Baru menggali informasi Gak Pak Ibu Jadi awalnya Langkah pertama yang harus kita ambil Jika ada pasal seperti ini Memberitahu dulu Memberitahu kepada peserta didik Yang D Juga ini Memberitahu agar tidak sensitif Katanya Sama isinya dengan C Hanya saja disini Mengajak dialog Kemudian yang ini Memberitahu Memberitahu dulu Dengan segera Agar dia tidak salah paham Baru setelah itu Mengajak dialog Kenapa sih nak Gitu kan Alasannya apa sih Sudahlah Gak usah terlalu sensitif Yang pertama Yang pertama tapi harus Memberitahu dulu Yang ini Oh iya Ini seperti Runtutan kayaknya Bu Yang C, D, E Ini Hal yang perlu Anda lakukan Oh iya Iya Bu Terima kasih Iya Saya kira itu Dicari yang seperti itu Yang apa Hots gitu loh Yang maksudnya Di atas Tiga itu kan Cuma memberitahu Itu cuma mengajak Maka menggali itu kan Lebih gitu loh Saya kira gitu Kalau Bapak Ibu Yang Hots gitu ya Untuk kriteria Kata Atau apa Tapi kalau Karena indikator Kepribadian Bapak Ibu Kita harus Memenuhi Kode etik Yang kemarin Di indikator Guru harus mampu Bertanggung jawab Kemudian Guru harus mampu Bertindak Secepat mungkin Untuk mengatasi Masalah Gitu kan Indikator Iya Ibu Terima kasih Ibu Makanya setiap soal Kepribadian itu Menuntut kita Untuk Action pertama Langkah pertama Yang harus kita ambil Dan langkah itu Untuk peserta didik Untuk Apa namanya Lingkungan Gitu Bapak Ibu Ya gitu ya Yang C ya Bapak Ibu Iya Ibu Terima kasih Ibu Oke nomor tiga Ibu Susi Iya Ibu Nomor tiga Silahkan Ibu Mas Liana Untuk membacakannya Iya Ibu Ya silahkan Ibu Seorang peserta didik Perempuan Di kelasnya Memiliki nilai Yang Nilai yang Lebih jelek Dibandingkan Nilai peserta didik Anak laki-laki Alasan Anda Sebagai guru Dalam membantu Peserta didik Tersebut adalah A Sudah menjadi Kewajiban guru Untuk mengatasi Masalah belajar Peserta didik Laki-laki Maupun perempuan B penting B penting B penting bagi guru Untuk dapat membantu Mengatasi Masalah belajar Peserta didik Perempuan Peserta didik Laki-laki Dan perempuan Maksudnya Peserta didik Peserta didik Perempuan Lebih patuh Sehingga Lebih mudah Untuk dibantu Belajar D Kebutuhan Berprestasi Peserta didik Perempuan Lebih tinggi Daripada Peserta didik Laki-laki E Seharusnya Peserta didik Perempuan Lebih rajin Belajar Dan patuh Sehingga Nilainya Lebih Bagus Banyak Yang P Penting bagi guru Bantu mengatasi Seperti juga Kenapa kita Kenapa kita Tidak pilih A Bapak Ibu Ini sama-sama Memang mengatasi Masalah belajar Ya kan Iya Tapi itu ada Laki-lakinya Yang bawah Juga ada Laki-lakinya Ya Juga Lebih Lebih Tepat Yang Tapi Ya Sama Laki-laki Yang menjadi Masalah kita Sudah menjadi Mas Kewajiban Jadi Kewajiban guru Nah Seolah-olah Kalimat ini Sudah menjadi Itu Kewajibanmu Gitu Enggak Bukan Karena disini Masalah Mengatasi Belajar itu Masalah Mengatasi Masalah Belajar Itu memang Penting Bukan hanya Sekedar Wajiban Baik Bukan Mendidik ya Mendidik Bukan hanya Mengajar Mengajar Ada Kewajibannya Tapi kalau Mendidik itu Memang Mendidik Siswa kita Entah itu Sikapnya Masalah Pembelajarannya Tapi kalau Yang ini Saya rasa Kurang Tepatnya Karena ini Sudah menjadi Penjiban Tapi Ini sama Mengatasi Masa Belajar Yang Didik Itu Itu Nomor Empat Untuk Nomor Empat Silahkan Bapak Ini Siapa Gilang Ramadhan Ada Siapa Tidak Kelihatan Bu Eni 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 aja Hasna Eni Ibu Ibu Hasna Eni Silahkan Bu Dibuka Dibuka Ininya Bu Mikrofonnya Dibuka Bu Silahkan Bu Anda Menjadi Seorang Penitia Penerima Biasiswa Salah Seorang Keduru Sejawat Menyetipkan Putranya Agar Bisa Mendapatkan Biasiswa Tersebut Menengkapi Hal Tersebut Yang Anda Lakukan Adalah Menerima Permintaan Sesebut Karena Tidak Enak Dengan Hubungan Yang Sudah Terjalin Baik Sebagai Rekan Sejawat B Menerima Permintaan Tersebut Karena Khawatir Kalau Nantinya Hubungan Dengan Rekan Sejawat Menjadi Buruk D Menerima Permintaan Tersebut Asalkan Kumpulan Skor Yang Dimiliki Putra Guru Sejawat Tidak Terlalu Terpot Jauh Dengan Pesaing Lainnya D Menolak Permintaan Tersebut Karena Sebagai Pihak Penyeleksi Penerima Beasiswa Harus Objektif Dalam Menetapkan Peserta Didik Menolak Permintaan Tersebut Karena Setiap Peserta Didik Memiliki Keseteraan Kesempatan Dalam Menerima Beasiswa D D D Menolak D Manis Yang D Ya D Bu Karena Ini Ada Kata-kata Objektif Dalam Penetapan Peserta Didik Penyeleksi Pihak Penyeleksi Penerima Beasiswa Harus Objektif Ya Ini Kan Pak Nah Kalau Yang E Menolak Permintaan Tersebut Karena Setiap Peserta Didik Nah Peserta Didik Memiliki Kesetaraan Kesempatan Nah Ini Masih Peserta Didik Luas Ya Nah Kalau Yang Ini Sudah Proses Penyeleksian Artinya Apa Yang Menerima Itu Sudah Diseleksi Makanya Jadi Harus Objektif Dalam Penetapannya Itu Bapak Ibu Kalau Yang ABC Itu Menerima Semua Ya Kan Gak Boleh Menerima Titipan Itu Kesempatan Tuan Jadinya Yang D Atau E Itu kan Tadi Kita Hanya Memilih D Opsinya D Atau E Saja Hanya Yang Lebih Tepat Itu Yang Secara Objektif Terhadap Penetapan Peserta Yang Lolos Tapi Kalau Yang Asli Bu Yang Asli Ketipan Yang Asli Serba Gak Peta Gak 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 Oh Ini Ada Yang Tanya Saya Nilainya 830 Artinya Betul 83 Bapak Ibu Karena Memang Minimalnya 84 84 Dari Soal Treyot Itu Harus Benar Gitu Ya Tadi Ada Yang Tanya Baik Kita Lanjutkan Nomor 5 Nomor 5 Ibu Bulan Silahkan Untuk Membacakan Nomor 5 Ya Terima Kasih Ibu Seorang guru Mendapatkan tugas Untuk Mendampingi Siswa Mengikuti Suatu Perlombaan Tindakan Proaktif Yang penting Dilakukan Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah A Bebeknya Sesuai Dengan Yang Di Instruksikan Ada Aplikasi Hanya Menjalankan Mount 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 Aplikasi Karena Seharusnya Guru Lain Yang Memiliki Beban Tugas Lebih Rendah Yang Melaksanakan Tugas Tersebut D Menjalankan Sebaik Mungkin Yang Dimampu Memantau Kepercayaan Diri Dan Kesejahteraan Yang D D Bu Wah Yang Didampingi D D Karena Disini Ada Kata Tindakan Proaktif Katanya Bapak Ibu Proaktif Artinya Kita Harus Aktif Memeriksa Siswanya Karena Memang Mendampingi Siswa Ya Jadi Memantau Kepercayaan Diri Kemudian Memantau Kesiapan Siswa Itu Namanya Proaktif Kalau Yang E Gimana Yang E Itu Kesiapan Atau Kesejahteraan Bu Kesejahteraan Bu Bukan Kesiapan Maaf Kurangin Kalimatnya Itu Oh Ini Kesejahteraan Kesiapan Kesiapan Makanya Saya Gak Pilih Makanya Gimana Bu Kesiapan Artinya Meskipun Apa namanya Bapak Ibu Meskipun Tadi Belum Saya Ganti Ini Juga Mengarah Pada Proaktif Karena Sudah Memantau Kepercayaan Diri Artinya Kelengkapan Siswa Secara Mental Dan Juga Fisik Ya Kalau Kalau yang E Kenapa Kita Tidak Pilih Bapak Ibu Sebaik Baiknya Dengan Sebaik Baiknya Itu Belum Nampak Tindakan Aktifnya Ya Tidak 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 Memantau Anak Itu Memantau Apa Kepercayaan Dirinya Memantau Kesiapannya Kalau Yang E Berusaha Sebaik Baiknya Tapi Belum Nampak Disitu Dia Melakukan Apa Ini Masih Ya Baik Kita Lanjutkan Nomor 6 Pak Nasnow Ya Pak Nasnow Namanya Pak Nasnow Ya Silakan Bapak Dibaca Pá Nasnow Jambi Ya Silakan Pak Nasnow Mikrofonnya Pak Ini Bapak apa Ibu ya? Saya enggak lihat Sepertinya Bapak Bapak saya bacakan nomor 6 Seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku Nah ini ya, mencoret-coret buku di perpustakaan Lalu saat ditegur guru, peserta didik menjawab Bahkan akan menerima hukuman mengganti buku Karena kebetulan mereka berasal dari keluarga kaya Wah dia nantang ya sepertinya Tanggapan Anda sebagai guru Yang A, membiarkan saja Seolah-olah tidak mengetahuinya Yang B, menyampaikan kepada peserta didik untuk membelikan buku Malah gurunya setuju Yang C, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan Dan mengajak dialog Menjaga fasilitas sekolah Kemudian yang D, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan Sambil meminta mereka ke petugas tata tertip untuk mendapatkan poin tambahan Wah kebalik ya, kok ada poin tambahan Kemudian yang D, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret Dan membuat kontrak perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya di hadapan ketugas tata tertip Yang mana nih? C, 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 C E, Bu E, Bu E, Bu E, Bu E, Bu E, Bu Menjaga fasilitas Kalau namanya tata tertip disitu harus ada sesuatu yang disansikan Ya, itu laksanakan Iya, jadi harus dilaksanakan tata tertipnya, Bapak-Ibu ya Karena ini mencari peraturan atau tata tertip di perpustakaan Nah, kalau yang C, coba kita lihat Meminta peserta didik melakukan sesuatu yang harus berhenti Benar, diminta berhenti Lalu, apa tindakannya berkaitan dengan tata tertip di perpustakaan Ya kan? Kalau ini kan hanya mengajak dialog Tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah Tapi disitu untuk memenuhi indikator kepribadian, Bapak-Ibu Kan ada kemarin ya Guru harus bersikap disiplin terhadap peraturan di sekolah Ada kan ya Jadi apa yang harus dilakukan guru? Nah, salah satunya ini Ini tidak menghukumkan ya, Bapak-Ibu ya Bukan menghukumkan ya Yang E Ya, ini kan hanya Tugas tata tertip itu gimana sih? Tugas Ya, sesuatu yang sudah menjadi tata tertip Itu kan harusnya kita patuhi bersama Gitu kan Kalau ada peraturan yang sudah kita sepakati Artinya ada sanksi jika kita melanggar Itu Nah, karena ini di perpustakaan, Bapak-Ibu Ada hal yang perlu kita disiplinkan di situ Agar tidak mengulangi lagi Benar, setelah itu, setelah kita Apa namanya Berikan kontrak perilaku Agar tidak mengulangi Ya, boleh kita Mengajak dialog Mengajak diskusi Memberi pengarahan Boleh Tapi apa yang pertama kita lakukan? Ini Ini bukan termasuk menghukum ya, Bapak-Ibu ya Agar dia disiplin saja terhadap tata tertip Dan tidak mengulangi lagi Maksudnya memberi efek jerah Lebih itu pada peringatan, Bu ya Iya, tapi ini Kontrak itu sama perjanjian ya Ini bukan menghukumkan ya, Bapak-Ibu Bukan Ini hanya membuat kontrak Agar tidak mengulangi Untuk melaksanakan tata tertip di perpus Kan ada petugas sendiri di perpuskan ya Ada pustakawan, ada siapa Lalu pastinya di setiap perpus Ada peraturan membaca Tata tertipnya Nah, itu harus dipatuhi Nah, apa yang dilakukan seorang guru? Ya ini Yang E Itu Bapak-Ibu lebih tifatnya Boleh Kenapa? Boleh setelah itu kita berdialog Memberi pengarahan tentang pentingnya Menjaga buku-buku fasilitas perpustakaan Fasilitas yang lain, itu boleh Tapi langkah pertamanya yang E Itu langkah awal ya, Bu Yang kita lakukan dulu Iya, Bu Seperti Bagian E Iya Masa tadi berhenti Menurutkan cerit dan membuat kontrak Halo, Bu Iya Untuk pernyataan E, Ibu Apakah Untuk yang Pernyataan membuat kontrak Perilaku agar tidak mengulangi Perbuatannya dihadapan petugas Tata tertip Apakah anaknya Terima kalau kita Langsung menyuruh anak untuk Menghadap petugas Petugas tata tertip Apakah tidak sebaiknya kita Langsung Berhadapan dengan petugas Biarkan petugas yang Ini Membuat Apa ya Kontrak Tetapi tidak langsung ke siswanya Bukan guru yang langsung ke siswanya Tetapi tugas guru adalah Pergi ke petugasnya Biar petugas yang Ini Itu kan skenario Ibu Ya kan Skenario Ibu Pintah peserta didik Saya tadi bilang ya Untuk mengerjakan soal Kepribadian itu Jangan menegok Posisi Ibu di mana Itu kan ya Di situasi Itu makanya tadi saya Cenderung kece Saya pun saat bingung Mungkin akan Memilih C Karena cenderung Wah saya nih Harus melakukan ini Kalau ada si siswa Melakukan Apa namanya Mencoret-coret gitu Tapi ternyata Logikanya kan Untuk Memenuhi Indikator Kepribadian ini Apa yang harus dilakukan Terhadap Tata tertip dulu Nah baru setelah itu Sikap guru Boleh Ibu Oh saya akan melakukan Ini Ibu Saya akan Apa namanya Menghubungi petugas Gitu kan Itu kan sekenario Menurut kita Itu Bapak Ibu Kan biasanya Kebanyakan Ibu guru seperti itu Ibu Benar Soalnya DJ kan ada Kata-kata Fasilian sekolah ya Langsung mengajak Anak E Jangan seperti itu Kalau saya Analisanya Saya kaitkan Dengan pernyataan A Membiarkan Pernyataan A ya Sebenarnya Yang E ini Bapak Ibu Guru sudah Meminta Peserta didik Berhenti Artinya Dalam proses Memberhentikan Peserta didik ini Apa guru tidak Ngomong-ngomong Kan pastinya Ngomong-ngomong Tapi disini Situasi yang Ngomong-ngomong itu Tidak dijelaskan Tidak dinampakkan Hanya yang dinampakkan Apa Peran kita Terhadap Tata tertib Yang diperpus itu Gitu Jadi disambung Dengan Menghentikan dulu Baru Entah itu Si guru Sudah menghubungi Petugas atau belum Kita kan Ini ya Bapak Ibu ya Entah itu Sudah diskusi Kan ada skenario Di balik Opsi ini Sebenarnya Analisanya Saya pikir Untuk Opsi C Dialog tentang Pentingnya Menjaga Fasilitas Sekolah Sudah mencakup Di E Betul Menjaga Fasilitas Sekolah Seperti itu Pikiran Pasti awalnya Seperti itu Dulu Bapak Ibu Tentang pentingnya Menjaga Fasilitas sekolah Itu juga Bagus Opsi yang Bagus Dan memang Opsi itu Bagus-bagus Di kepribadian Tentang pentingnya Di situ Memperhenti Dan juga hubungannya Tata-tata Itu Bapak Ibu Yang perlu Ditekankan Oke Bisa diterima Bisa Bu Lanjut Lanjut Bisa Bu Lanjut Ibu Noni Ibu Noni Silahkan Bu Nomor 7 Saat mengajar Terjadi cekcok Antara peserta didik Yang kaya Dengan peserta didik Yang miskin Dengan Membawa Bawa Isu Perbedaan Latar belakang Status Sosial Ekonomi Sehingga Pembelajaran Tidak dapat Berlangsung Untuk Beberapa Saat Upaya Yang dilakukan Guru Untuk Melerainya Adalah A Meminta Keduanya Untuk Kepetugas Tata tertib Di sekolah B Meminta Berhenti Dan Menjauhkan Tempat Duduknya Agar Pelajaran Dapat Segera Berlangsung Kembali C Memarahi Keduanya Dan Menyatakan Bahwa Kalau Tidak Dapat Berhenti Percek Cokannya Akan Disuruh Keluar Kelas D Meminta Keduanya Diam Agar Pelajaran Dapat Segera Berlangsung Kembali Dan Mendialogkan Percek Cokan Tersebut Setelah Pelajaran Berlangsung E Memarahi Keduanya Dan Menyatakan Bahwa Kalau Tidak Dapat Berhenti Percek Cokannya Maka Nilainya Akan Jelek Di Akhir Semester Jawabannya Adalah Upaya Dilakukan Buru B B B D Memintakan B D D D Memintakan B B B Kalau Kasus Ini Ini harus Ada Diskusi Bapak Ibu Karena Mereka Berdua Bukan Kasus Pelanggaran Tata-tata Mereka Hanya Cek Cok Masalah Pribadi Ya kan Ya bu Nah ini Kan Kalau Memarahi Enggak Mungkin Memarahi Enggak Kemudian Yang E Memarahi Juga Tidak Ya kan Yang B Kalau yang B Ini Ini yang kita Lakukan Sehari-hari Benar Bu Ya bu Iya Ini yang Saya lakukan Sehari-hari Meminta Berhenti Lalu Memisah Memisahkan Memisah Tempat duduknya Dikasih jarak Dikasih jarak Tempat duduknya Agar pelajaran Berlangsung Kembali Biar cepat Nah tapi Di opsi ini Indikatornya Menyelesaikan Masalah Menyelesaikan Masalah Di Pelajaran Dengan Musyawara Gitu kan Nah akhirnya Opsi yang tepat Yang ini Yang D Kalau yang B Ini yang kita Lakukan sehari-hari Tapi tidak Mencerminkan Ada Diskusi Ada Usaha Ini Usaha Perbaikan Gitu Bapak Ibu Oke Bu Jadi hanya Memisahkan aja ya Kalau yang B ya Kalau yang C Masih kita lanjutkan Setelah pelajaran Usai ya Itu ya Ya bener Karena biar Biar gak 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 Opsinya Setelah Pelajaran Berlangsung Jadi tidak Sangit Ya Iya Tapi yang Bener Ini kan Yang B Faktanya Iya Iya Bu Kebanyakan Ini Satu kan Siap hari Bu Satu Di depan Satu Di pojuan Bu Iya Bu Iya Bu Dwi Hari Ya Minta tolong Siap Bu Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Anda memiliki teman sejawat guru Yang pandai melakukan modifikasi Sepeda motor Ia melakukan modifikasi Pada beserta Pada sepeda motonya Sehingga motor tersebut Menjadi tidak sesuai Dengan peraturan yang berlaku Kemudian Sepeda motor tersebut Dipakainya untuk ke sekolah Hal yang Anda lakukan adalah A Meminta bantuan kepada teman terdekat Guru tersebut Agar memberikan nasihat Untuk memasang Kelengkapan sepeda motor Agar sesuai aturan B Menegur Karena apa yang dilakukan Sebut dapat menjadi contoh Yang tidak baik Beserta titik C Melakukan pendekatan Secara persisif Dan akan memberikan Pengertian Kepadanya Agar Mentati Kelengkapan sepeda motor Yang sesuai D Tidak melakukan Ataupun Menegur Ke guru tersebut Karena Dihawatirkan Akan membuatnya Tersinggung E Melaporkan kepada Kepala sekolah Agar segera Ditindaklanjuti Dengan Peringatan Peringatan Menegurkan Salah Tapi Salah Salah Bapak Ibu Coba kita lihat Sesuatu lang A Meminta bantuan Kepada Teman terdekat Guru tersebut Artinya Kita itu Posisinya Tidak dekat Berarti ya Untuk melakukan Persuasif Itu Saya rasa Harus Ke teman Dekat dulu Itu kan Kalau masalah ini Jadi kan Masalah 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 Pertama Kali Meminta Bantuan Kepada Teman Terdekatnya Semaruh Kurang Tentu Bagi Tentu Jawabannya Salah Bingung Padahal Menegur Karena Saya Lagi Saya Lagi Kayak Ambigu Gitu Langsung Menegur Situasif Nah Itu yang Kita Lakukan Tapi Secara Ini Bapak Aturannya Itu Saya personal Kan Enggak Kenal Ya Bu Iya Benar Personal Belum Terlalu Dekat Atau Kita Langsung Persuasif Langsung Memberi Saran Kan Tidak Akhirnya Opsi Yang tepat Itu Meminta Bantuan Kepada Teman Terdekat Nah Saya Rasa Ini Tepat Itu Dibanding Dengan Langsung Persuasif Betul Pendekatannya Benar Pendekatan Manis Yang C Juga Iya Manis Yang C Nah Itu Ibu Jadi Kepada Teman Terdekat Dulu Jadi Beda Kasus Beda Juga Penanganannya Waduh Lu Biasa Jadi Banyak Jebakan Batman Bingung Ini 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 Kan Kasus Di Sekolah Harusnya Kan Dapat Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Bisa Didik Ya Bu Ya B Ya Kan Di Sekolah Ya Bu Ya Yang B Langsung Menegur Enggak Ini Ya Itu Teman Kita Juga Sebenernya Gitu Sebenernya Sudah Satu Naungan Kan Teman Teman Kita Juga Gitu Gitu Dan E Itu Sebenernya Benar Semua Cuma Yang Lebih Manis Kayak Gini Soal Kepribadian Ini Bapak Ibu Ini Tidak Ada Poin Salah Jadi Poin Teratas Itu Lima Kemudian Oh Gitu Ada Nilainya Ya Bu Dewi Maksud Saya Ini Di Tes TKP Itu Biasanya Gitu 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 Apa Nilainya Gitu Gitu 5 4 32 Minimal Berarti Kita Punya Nilai Ya Iya Ibu Biasanya Terdapat Di Nomor Berapa Yang Yogi Rame Pribadian Ya Gude Ya Kalau P3K Kalau P3K Memang Ada Nilainya Gitu CPNS Juga Ada UPE Kalau UPE Gini UPE Kalau Ada Mungkin Membantu Kita Nilai Kita Gitu Semoga Bu Dewi Mau Tanya Apa Penjawabannya Yang penting Lulus Amin 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 Kalau Di UPE Itu Setelah Pedagogik Kisih Kisih Seperti Saya Jelaskan Yang Kemarin Urutannya Itu Setelah Nomor Pedagogik Baru Kepribadian Lalu IPS Gitu Urutan Ini masuk Kisih Kisih Gak Soal Kayak Gini Masuk Kepribadian Bu Kepribadian Ini Masuk Ini Kepribadian Memang Di Soal Pedagogik Yang Muncul Kepribadian Itu Hanya Empat Atau Lima Oh Sedikit Bus Sesti Nanti Kami Dapat Soal UP Sesuai Dengan Kisih Kisih Nomor Urutannya Amin Amin Kalau Urutannya Saya Tidak Tahu Kalau Yang Kemarin Kita Bahas Itu Urutan UP Sesuai Kisih Kisih Saat Angkatan Empat Kalau Di UP Retaker Saya Tidak Tahu Hanya Saja Kisih Kisih Sama Mungkin Saja Nomor Urutnya Yang Beda Biasanya Diacak Ya Benar Bu Susi Soalnya Bagaimana Bu Beda Atau Sama Bu Soalnya Beda Atau Sama Bu Konsepnya Yang Sama Tapi Karena Textbook Jadi Bingung Juga Mudah Mudah Sama Bu Ya Pak Wayan Pak Wayan Bersama Lanjut Bu Lanjut Bersama Sang istri Tercinta Makanya Itu Pak Wayan Ya Pak Wayan Lanjut Bu Siapa Bu Dewi Ibu Devi, baca. Oh iya, ibu. Terima kasih. Kepala sekolah memberikan himbawan agar sejauh guru datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah dilebihkan satu jam dari yang seharusnya selama dua menit. Apa cukup bagus ya? Jangan terlalu banyak pembunyik. Sebagian dulu menentang himbawan seluruh alam sejauh. Nah, apa yang dilakukan adalah A. Mengikuti rekan sejauh yang melakukan protes. B. Mematuhi himbawan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. C. Mematuhi himbawan tersebut bila waktunya memungkinkan. D. Mengadakan pendekatan personal. Untuk mengajak rekan sejauh yang mematuhi himbawan kepala sekolah. Merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. Dan mengikuti suara terbanyak dari doktor sejauh. Tapi saya jawabannya D, Bu. D. Yang panjang, Bu. D lagi. Ayo, B. Antara kalau D dikira sok tahu, Bu. Yang agak-agak pencitraan, Bu. Yang agak-agak pencitraan dikit. Ya, dikira kita mau mencari dukungan KS. Tapi kenyataannya E, Bu. Kenapa kita tidak pilih E? Ini bukan musyawara. Kalau musyawara untuk kegiatan yang baik. Ini kan mau menentang KS. Kenapa kita memilih suara terbanyak? Artinya kan kita mengikut mereka yang menentang. Ini kan artinya ini seolah-olah mengarahkan kita pada musyawara. Suara terbanyak, coating. Tapi ini bukan hal yang baik. Karena ini menentang katanya. Jadi kita harus, apa namanya? Kalau hal-hal seperti ini. Kenapa harus mengadakan pendekatan, Bu? Ya, kita kan tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Karena guru menentang. Sebagian guru yang menentang lebih kalem, Bu. Enggak maksudnya ini. Karena kita punya tanggung jawab bekerja dalam tim, Bapak-Ibu ya. Kenapa kita langsung mematuhi? Mematuhi imbauan kepala sekolah. Karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. Nah, kenapa kita tidak pilih ini? Jika itu hanya satu orang, Bu ya. Pribadi ya? Pribadi. Pribadi, bukan. Tapi apa yang kita usahakan untuk tim? Nah, itu yang mau dilihat dulu. Ini poinnya teratas mungkin yang D. Kemudian yang B itu di bawahnya. Ya kan? Nah, ini dulu. Gimana kita sikap sosial kita terhadap teman sejauh. Terhadap rekan tim. Gitu, Bapak-Ibu. Apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk tim? Ya, kita pendekatan dulu. Gimana? Kalau sudah semua usaha sudah kita lakukan, ya sudah, kita langsung mengambil secara terbanyak. Tadi waktu motor nggak boleh kayak gitu ya, Bu. Nggak boleh tim ya, Bu. Satu tim. Lumayan membingungkan. Lumayan bingung ya, Bu. Lumayan bingung. Jawabnya harus pakai hati, Pak. Pak pakai hati, Bu. Tidak boleh pakai perasaan, malah. Jangan nggak boleh pakai perasaan, harus tegas, saklek, gitu. Sesuai dengan teori. Tidak boleh pakai perasaan. Dan juga mengutamakan kepentingan umum. Tidak boleh pakai perasaan, ya istilahnya, ya. Padahal aslinya, Bu. Baik, nomor 10. Silakan. Silakan nomor 10. Bu Eni. Baca, Bu Eni. Seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Komentar Anda sebagai seorang guru dalam kejadian tersebut adalah A. Anak pemalas. Masa setiap kali saya memberikan pekerjaan rumah, kamu tidak pernah mengerjakannya? B. Anak yang tidak patuh sama guru, sudah tahu guru memberikan pekerjaan rumah supaya siswa belajar di rumah, tetapi tetap saja tidak mau mengerjakannya. C. Apakah kamu tidak bosan berkali-kali mendapatkan hukuman dari saya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah? D. Saya sedih melihat kamu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah? Tepat waktu. D. Saya tidak senang melihat kamu berkali-kali mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah yang seharusnya kamu lakukan agar dapat menyelesaikan pekerjaan rumah yang tepat? D. 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 Saya sedih melihat hon. D. D. Sedi sering melihat gamutan. Dan Patory Blue itu hampir sama. Donat, donat. Tadi sekitar hampir sama. Ini loh Ibu. Bentuknya pelayanan sosial ini ya Ibu maksudnya ya? Yang ini. Sebentar Bapak Ibu. Yang ini, yang D. Ini kita. Ini kita. Jadi guru disitu mau nimbrung. Mau apa? Yuk kita lakukan bersama yuk kita. Nah kalau ini yang E Kamu saja yang lakukan Kamu harus apa Lebih ke ini Bapak Ibu Apakah yang seharusnya kamu lakukan Memang benar Apa yang harusnya kamu lakukan Tapi yang tepat disini Opsinya itu kita Apa yang kita lakukan Bu Guru ingin bersama kamu Lebih halus Yang saya baca Saya sedih melihat kamu Kalau di bawah kan saya tidak senang Melihat kamu disitu dari depan aja udah Terlihat Kita tidak senang Itu berarti kita tidak senang dengan murid tersebut Artinya kalau misalnya di opsi nanti Misalnya Bapak Ibu Selain kata-kata Saya tidak senang dan juga saya sedih Itu ada poin manakah yang disitu Saya sebagai guru dan kamu Kita atau kamu sendiri gitu Bapak Ibu Kita juga harus peduli Kalau D itu ada rasa empatenya Ada rasa pedulinya Masuk ke sosial ya Bu Iya Pak betul Pak Kalau yang E itu Anak Ditekankan secara halus Tidak senang Halus tapi Saya tidak senang melihat kamu Kan udah Gimana ya Kata-kata itu kan udah Kayak Kata-kata itu Anak Tidak disukai guru ya Menyakiti anak itu Dia pasti tersakiti Guru Guru sudah emosional Bu Ini sudah emosional Jelas Bu Terima kasih Pusitimu selimah Maaf Bu Pakai HP ini saya Bu Tidak jelas Silahkan yang lain Ya Biar saya bacakan Bu Nomor 11 Saya aja Bu Tidak apa-apa Keandainya Ada koordinator Mata pelajaran Dan mengetahui Bahwa salah satu guru Tidak berusaha Atau termotivasi Untuk mendistribusi Terhadap perkembangan Perencanaan Dan kurikulum Pembelajaran Hal yang Anda lakukan adalah A Mengacuhkan Tindakan guru tersebut Karena melihat Pimpinan saja Membiarkannya B Mengacuhkan Tindakan guru tersebut Karena sesama Kolega Seharusnya Sudah sama-sama Menyadari tugas Dan tanggung jawabnya C Mengerjakan tugas Yang menjadi Bagian guru tersebut Supaya perencanaan Pembelajaran Terselesaikan D Mengingatkan guru tersebut Bahwa Kontribusinya Dalam penyusunan Perencanaan Pembelajaran Sangat penting E Mengingatkan Dan memfasilitasi Guru tersebut Agar dapat Berkontribusi Dalam menyusun Perencanaan Pembelajaran Tadi saya jawabannya D Ya D Yang E Yang betul E ternyata Iya Iya Tapi saya tadi D A Yang A dan B Tidak mungkin Kemudian yang C Ini malah mengambil Ali Diatasi sendiri Kalau yang C Kan diatasi sendiri Iya kan Iya Iya Bu Kemudian yang D Mengingatkan guru Bahwa Mengingatkan saja Orang kalau diingatkan Kalau masalah organisasi Ya Bapak Ibu Seperti ini Jadi Difasilitasi Bapak Ibu Mengingatkan Dan juga Memfasilitasi Bukan berarti Kita menyediakan Semuanya Nah Itu Bu Tadi Memfasilitasi Itu dikasih Laptopnya Dikasih Ini Ya itu kan namanya Memfasilitasi Diambilkan semuanya Artinya ini Bapak Ibu Kesulitan kamu Apa Terus Kamu gak bisa Dimana Perlengkapan Berarti Cuma membantu Kayak gitu ya Bu Membantu Membantu Kekurangannya Seperti itu Pendalanya apa Mungkin dia Apa namanya Ada masalah Atau apa Kita disediakan Itu kan Kalau yang D ini Mengingatkan Saja Kamu itu Penting loh Di Ini Di tim Gitu kan Ya tadi D ini Jawabannya Baik Nomor 12 Sampai 15 Ya Bapak Ibu 20 Bu tadi Soalnya Ya Sebentar lagi Pak Ilmi Soalnya Silahkan 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 Bu Ya silahkan Bu Seorang peserta didik Yang biasanya memiliki nilai jelek Pada mata pelajaran bahasa Indonesia Tiba-tiba dalam dua kali hasil ulangan Memiliki nilai yang di atas rata-rata kelasnya Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah A Kenaikan prestasinya yang tidak lajim patut dicurigai Jangan-jangan dia menyontek pekerjaan orang lain B Wajar peserta didik memiliki prestasi yang terkadang naik atau turun Oleh karenanya Pemberian nilai yang bagus sudah merupakan bentuk reward atau apresiasi C Peserta didik tersebut mulai bersemangat untuk belajar Oleh karena itu siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward Agar prestasi belajarnya akan naik terus D Tidak perlu mencermati secara detail atau mengambil tindakan khusus Menghadapi perubahan prestasi belajar peserta didik Karena naik dan turunnya prestasi belajar merupakan hal yang biasa E mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar peserta didik tersebut Karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik Tadi saya salah Bu Tadi pilih E Tadi pilih E jawabannya C Ternyata B dia Atau saja saya tadi miliknya C C C Ya Allah Pemahaman sih intinya ya Allah Amin Sedangkan yang ada cuma kuning di ulas ya Bu 13 Kebab gitu Bu Silahkan Untuk nomor 13 Pada lembar jawaban ujian Salah satu siswa Diburuh tulisan Yang mencerminkan doa sesuai agamanya Yang berbeda dengan keyakinan Anda Tanggapan Anda sebagai guru adalah A. Menyampaikan secara tidak langsung di depan kelas Bahwa berdoa dengan Tuhan Tidak perlu dituliskan pada lembar jawaban Cukup melalui hati atau tulisan B. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut Karena merupakan haknya sebagai umat beragama Seraya mengamininya C. Menganggap bahwa siswa tersebut Tidak ikhlas berdoa Karena sampai ditulis di kertas D. Membiarkan siswa tersebut Meski tidak terlalu nyaman dengan tulisannya Karena kalau menegur beresiko Dianggap tidak toleran E. Menghargai dan menghargai Yang dilakukan siswa tersebut Karena siswa maupun guru lain Juga melakukan hal yang sama Tadi saya jawabnya B loh Saya A Tadi B dan Saku Tadi saya pikir menghargai perbedaannya D. Mbak Ibu Di sini opsinya Seraya mengamininya Tidak boleh Ya saya setelah memikir Ternyata di situ salahnya saya Tadi kita mau abu Tapi jadi B Jawabannya apa ini? Yang A terkesan jahat Tapi di sini Secara tidak langsung Artinya tidak menegur Tidak menegur Ibu itu Menyampaikan secara Tidak langsung di depan kelas Artinya dia bercerita Tentang apa Yang di situ pesannya Tidak usah Menuliskan doa Di lembar jawaban Gitu Bapak Ibu Oh iya ya Bu Tidak boleh Soal ini Sabar Bu Sabar Betul Ini banyak yang terkesan Ada keberuntungan ya Bapak Ibu Tentang cepatkan Tentang kunci itu masih bingung Ya enggak apa-apa Ibu Nanti kan Yang kepribadian Cuma empat aja Soal di UP sih Semoga benar semua Amin Amin Semoga yang di Ada di semua disini Yang kita pelajari Keluar semua Amin Apa jawabannya A tadi Ibu? Iya A 14 Bapak Ibu Silahkan Kondisi yang paling mencerminkan diri Anda Dalam mewujudkan kesadaran hukum adalah A. Menghormati hak orang lain B. Menjaga nama baik Setelah tempat Anda mengajar C. Membayar iuran Karena anak-anak yang terjadi tinggal D. Mengikuti tata tertib guru Di sekolah tempat bekerja E. Menghindari sanksi Dan hubungan tidak baik Dengan pihak lain C C A A D D A D Benar D C E D Padaran hukum A beragam Jawabannya beragam Ibu ini Hukum terendah Karena kita memang pekerjanya di sekolah Membayar iuran Ini termasuk Iuran keamanan Kemudian nama baik sekolah Nama baik Nah ini Kalau hukum Ini kan tertulis Tata tertib ya bu Ya yang maksudnya yang hukum ini kan artinya peraturan itu tertulis Kalau tata tertib kan ada ya Sudah disampaikan Dan disitu ada sanksinya Bapak Ibu Tata tertib dibuat disepakati Dan juga sanksi dibuat berdasarkan kesepakatan juga Artinya kalau kita melanggar Pasti ada hukumannya Ada sanksinya Ada Ada sesuatu yang perlu kita bertanggung jawabkan atas kelalaian kita Atas pelanggaran kita gitu kan ya Kalau menghormati hak orang lain Apa disitu peraturannya tertulis? Tidak 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 Saya salah Kemudian menjaga nama baik sekolah Kita tidak Ya kan? Ya bu Ya baik Ibu Terakhir 15 Nomor 15 silahkan Saya Silahkan Bu Sebagai seorang wali kelas Pilihan tindakan yang baik untuk menumbuhkan Ketertarikan peserta didik pada budaya Indonesia adalah A Mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajiran tangan B Menonton pagelaran budaya daerah bersama peserta didik C Menunggaskan peserta didik membaca buku bergambar tentang keragaman budaya Indonesia D Bersama peserta didik mengunjungi tempat berkejaran B Mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional Saya tadi nih Mbak B Menonton pagelaran budaya Ini kan budaya Indonesia ya Bapak Ibu ya Artinya disitu ada Budaya daerah Ya kan? Kalau di daerah kan tidak ada pagelaran budaya Bu Menonton kekeluaran budaya daerah Apa ini berarti kita harus menonton di daerah? Kan bisa ditonton Youtube 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 Lalu Youtube Media apapun Ya Audio visual Audio visual B B B Bisa nonton B Terima kasih Dieu Demi Surau Ya Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Ibu Dewi Terima kasih Ibu Dewi Terima kasih Ibu Dewi Pusing Bu, ini Bu, bener-bener memikung, bikin kacau, minum peramek, pusing Pak Serti Adik. Wah, ya, titik, titik. Wah, jawaban aneh, sih. Wah, jawaban aneh, ya. Pak Wayang bikin iri, berkuaan. Borti galo.